Penyebab terbakarnya kilau minyak Petamina RU6 Balongan Indra Mayu Jawa Barat hingga kini masih diselidiki. Seperti beredar kabar bahwa sabaran petir diduga menjadi penyebabnya. Namun pihak PMKG mengatakan tak mendeteksi adanya petir di wilayah Balongan saat peristiwa terjadi. Insiden kebakaran hebat yang menimpa tagi T301J bilik Petamina RU6 Balongan terjadi pada Senin 29 Maret dini hari. Peristiwa ini mengakibatkan belasan orang terluka dan ratusan warga mengungsi. Sempat muncul informasi bahwa sabaran petir menjadi penyebab terjadinya peristiwa munculnya si jago merah. Dikuti petri-petri.com selasa 30 Maret, Kepala Pusat Sensiologi Teknik Geofisika Potensial Data Dada Waktu BKG, Rahmat Riona mengungkapkan, pihaknya tidak mendeteksi adanya sabaran petir di lokasi. Rahmat mengatakan pihaknya telah menganalisis kejadian sabaran petir di sekitar lokasi Petamina RU6 Balongan pada jam perkiraan kejadian. Analisa tersebut menggunakan alat monitoring lightning detector yang berlokasi di BKG Jakarta dan BKG Bandung dari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga 2 waktu Indonesia Barat. Hasilnya, kerabatan petir berkumpul pada bagian barat Pertamina RU 6 Balongan sejauh kurang lebih 77 km. Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Subholding Refining at Petrocebical Pertamina, Ifki Sukarya, sempat mengungkapkan bahwa dugaan penyebab kebakaran karena petir. Hal ini, lantaran saat kejadian, sedang terjadi hujan deras disertai petir. Sementara itu, hingga selasa pagi, api yang membakar kilang minyak dilaporkan belum padam meski wilayah balongan diguyur hujan deras. Kedatian demikian, intensitas api sudah mulai mengecil. Kepulauan asap hitam masih terlihat membubung tinggi. Akibat persuadi, 6 warga yang mengalami luka berat tengah menjalani perawatan intensif. Sementara, satu orang dilaporkan meninggal dunia karena serangan jantung setelah tangki tersebut meledak. Fungsi sementara ini kan ada di, tadinya di Pendopo dan di BP, kemudian ada di Islamic Center. Tapi rencana kita mau satukan jadi di Bungi Patra saja. Ya, kita berusaha lah. Di sana kita ada tim medis juga. Kemudian kita buka dua tempat. Di sana ada lapangan putsal dan ada gor. Fungsi berjumlah 392 orang. bertempat di Islamic Center. Itu ada 392 orang. Kemudian ini warga atau desa Pendus Kaurib. Blok Suka, ya, kebanyakan ada di Desa Sukaurib. Kemudian lokasi kedua itu Pendopo, Keputin Ramayu. Berjumlah 320 orang. Dan yang ketiga, lokasi tiga, kompleks Gor Perumahan Pertamina Bungi Patra, pengungsi 7.3 orang. Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.